Assalamualaikum selamat pagi ini lagi bersih-bersih ya seperti biasa sebelum aku cuci piring aku mau masukin dulu cucian piring sebelumnya yang udah kering ke tempatnya masing-masing kalau untuk piring gelas sama mangkok sama kayak wajan-wajan kecil gitu aku taruhnya dibawah sini karena di atas itu enggak ada ruang lagi terus ini ada botol-botol kemudian itu yang habis open house keluarga suami aku ini aku pakai buat isi es itu aku masukin ke kulkas lagi karena enggak ada space yang ada ruang walaupun kosong tetap aku taruh di kulkas terus lanjut ini aku mau cuci piring ini cucian dari semalam kali pagi ini aku enggak masak ya teman-teman karena aku beli lalapan gitu lalapan ati sama telur kebetulan yang bikin itu enak banget makanya ketagihan dan harganya itu juga murah aku kan ini belum food prep ya makanya kalau ada lauk yang harganya murah mending beli aja terus ini lanjut aku beberes sampah-sampahnya itu aku taruh di plastik aku taruh di kresek seperti biasa terus ini aku mau bilas ini airnya kalau pagi selalu kecil kayak gini ya makanya ini agak lamaan terus ini lanjut aku mau ambil cucian khusus untuk baby aku anak aku ini yang jemurannya sama ada spray tapi spraynya aku lipat nanti aja karena di dalam itu masih berantakan banget jadi sementara ini baju anak aku aja nah ini kalau untuk baju baby aku ini selalu cuci manual ya teman-teman karena bener-bener butuh sampai bersih kayak gitu dan biasanya yang yang nyuci itu suami aku kalau di rumah harus kerjasama kayak gitu ya nggak bisa walaupun kita aku sebagai istri nggak kerja aku juga butuh dukungan dari suami aku baik itu apapun itulah pokoknya terutama untuk pekerjaan rumah tangga seenggaknya yang nggak aku bisa kerjain itu dibantuin sama dia terus ini lanjut aku mau ngelipat baju-baju baby aku nah ini tuh ada baju dari kadoan gitu dari kakak ipar aku sebenarnya kayak baju cewek sih ya dan udah agak besaran gitu bukan agak besar sih emang gede ya mungkin nanti untuk usia dua tahun setengah gitu terus kembali itu dicuci karena kan kalau baju-baju baru itu harus wajib dicuci ya biar bekas dari pabriknya itu luntur semuanya nah itu seperti biasa baby aku selalu nemenin kadang dia itu sambil goda-godain gitu ya tapi lama-kelamaan dia tahu kalau aku lagi ngerjain pekerjaan itu dia nggak sampai gangguin aku banget jadi cuman ngeliatin gini aja kecuali kalau dia lagi boring gitu ya kayak cari perhatian gitu barulah dia ngobrak abrik ini yang aku kerjain kalau untuk ini kamar baby aku ya teman-teman ukuran kasurnya tuh gede makanya ini kayaknya sempit gitu ya di kamar ukuran bednya ini 180x200 jadi gede ya menurut aku terus itu kalau untuk tempat baju-baju baby aku itu ada di box biru itu cukup itu aja sempat kepikiran pengen beli lemari kecil kayak gitu ya tapi ini karena tempatnya kecil dan bajunya juga sebenarnya ditaruh di box ini juga bisa dan cukup sementara aku pakai taruhnya di box gini aja dan lebih ringkas gitu aja ya ini alhamdulillah udah selesai untuk baju anak aku tadi itu aku siapin baju sama Clody untuk mandi sore ini kan siang ya teman-teman aku aktivitasnya karena kalau pagi gitu aku selalu ikut anak aku tidur terus bangunnya dia tuh jam 11an barulah aku ngerjain semuanya kalau pas dia tidur aku beres-beres itu kadang dia nggak nyanyak gitu ya tidurnya jadi selalu bangun makanya ini kesempatan aku aja sekalian kalau dia tidur aku juga ikut tidur terus ini lanjut aku mau beresin mainan Masya Allah ini bener-bener di obrak abrik ya sama baby aku wajar ya namanya juga masih bayi masih anak kecil pasti bakalan berantakan kayak gini tapi ya gitu ya kadang bener-bener kayak ngetes kesabaran gitu ya muji kesabaran karena pasti lima menit lagi itu diberantakin lagi tapi untungnya baby aku tuh kalau habis mandi sore gitu dia udah nggak mainan lagi ya mainannya itu biasanya pas malam hari gitu karena dia kalau habis mandi sore dia tuh langsung tidur lagi nah ini aku sambil kebas-kebas ini ya karpetnya karena juga banyak yang kotor-kotor gitu terus ini aku sobek-sobek paketan kan habis dateng paketan ya ini alamatnya kontaknya ini wajib digunting-gunting kayak gini ya supaya aman aja nah ini di kamar ya teman-teman bisa lihat tadi itu kotorannya kayak gimana karena anak aku tuh bener-bener deh apapun itu udah dimana-mana udah kotorannya itu juga ada toples ya kue itu udah kosong isinya udah dimakan sama bibi aku terus lanjut pekerjaan udah gak selesai-selesai ya ini aku mau lipat-lipat baju ini lipatan ini lihat ya aku lagi godain dia makanya aku ketawa kayak gitu yang aku senengin kalau ada baby gitu seperti ini ya walaupun capek tapi dia itu bener-bener jadi penghibur gitu ya teman-teman seneng banget rasanya pengen nambah lagi tapi ya sebentar lah ya abis ini ya kemarin kan aku abis kurat lihat ya seenggaknya beberapa bulan lagi Insyaallah kalau memang dikasih sama Allah Alhamdulillah Terus ini aku lipat baju Oh ya tadi itu kan sempat kehenti ya tadi ini lipatan baju aku untuk satu kali jemuran gitu satu kali cucian ini kelihatannya banyak karena kan ini campur sama sewek sama tempat ala setrika ya makanya kelihatannya tuh tebel banget ini aku masih nggak tahu sih nyimpannya dimana ya enaknya ya karena di rumah itu bener-bener nggak ada ruang lagi jadi ya udah sementara aku taruh disitu dulu ini kan siang ya temen-temen siang menjelang mau sore gitu lah ya jam sengah tigaan gitu ini cuacanya tuh panas banget asli panas banget sampai aku tuh keringetan sebenernya aku di rumah itu nggak pakai hijab ya tapi karena ini di rekod makanya aku pakai hijab dan pakai babydoll yang panjang ini tuh asli bener-bener gerah banget aku tuh sampai keringetan netes-netes di dalam tapi ya gimana lagi ya nanggung sekalian aja diberesin semuanya kalau untuk baju-baju ini aku nggak pernah nyetrika aku nyetrikanya tuh khusus seragam sama baju yang mau dipakai untuk acara formal gitu ya kalau enggak baju waktu keluar kalau dia dirasa kayak apa kusut gitu itu baru aku setrika ya selamat menikmati oh ya untuk teman-teman semuanya terima kasih banyak ya yang udah support channel aku yang selalu nonton video aku walaupun kegiatannya selalu itu itu aja ya selalu diulang karena memang rutinitas ibu rumah tangga ini seperti ini ya pekerjaannya itu selalu diulang-ulang yang bikin beda ya kalau lagi food prep lagi belanja atau lagi jalan-jalan gitu baru beda ya karena suasananya memang lagi di luar rumah kayak gitu oh ya makasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan kalian dan rezeki kalian dilimpahkan oleh Allah subhanahu ta'ala amin terus ini lanjut alhamdulillah udah mulai selesai ini aku mau masukin baju-bajunya ke lemari nah ini dia ada suara anak aku tandanya dia udah mau godain terus ini aku udah mulai agak lapar ya aku pengen nyemil-nyemil ini ada molen ini tuh dikasih sama ibu aku jadi kayak molen frozen gitu dikasih ibu aku sebelum lebaran sayang banget kan nggak dimakan jadi ini aku mau goreng dulu sebenernya untuk rasanya biasa aja sih makanya ini nggak habis-habis tumben si ibu aku kalau ngasih biasanya padahal enak-enak tapi ini tumben kayak rasanya tuh biasa aja makanya ini nggak nggak cepet habisnya tapi ini aku mau aku makan aja bikin camilan karena juga nggak bagus kayaknya ya kalau terlalu lama disimpen di kulkas nah ini aku gunting ya pakai tangan satu makanya nggak kesusahan sekalian aja ini dari sisa aku cuci piring tadi aku mulai masukin semua ke tempat-tempatnya kalau untuk sendok-sendok aku taruh di sini ya karena lebih gampang kalau di bawah itu ribet aja terus ini sutilnya juga aku taruh di atas sini ini agak goyang-goyang ya seperti inilah ya teman-teman terus ini aku ambil sutil yang ada rongganya biar minyaknya itu bisa jatuh gitu nggak terlalu genang di sutilnya terus lanjut ini aku mulai masukin ini aku goreng berapa ya lima biji kalau nggak salah dan ini apinya juga nggak masih nggak terlalu panas entahlah ini teman-teman di tempat aku itu ada orang jualan molen molennya tuh enak pakai banget jadi molen khas Bandung gitu ya cuman bukannya tuh pagi aja kalau sore tuh dia nggak ada jadi ya udah alhamdulillah ini ada stok molen di kulkas goreng yang adanya aja dan ini akhirnya gosong karena anak aku tadi sempet rewel teman-teman sampai gosong kayak gini ya Allah tapi yaudahlah nggak papa untung yang dimakan sendiri ya nggak dikasih orang dan sekian dulu teman-teman video aku kali ini maaf ya kalau aku ada salah kata semoga video aku bermanfaat khususnya untuk urusan berberes rumah ya biar semakin semangat aja berberes rumahnya sekali lagi makasih yang udah dukung channel aku atau supportnya assalamualaikum teman-teman